Halo sahabat Awal Bross, good morning from Morning Coffee, Rumah Sakit Awal Bross, Ayani. Saya Dr. Widya, host Anda pada pagi hari ini. Morning Coffee pada pagi hari ini masih tentang anak. Yaitu picky eater atau pilih-pilih makanan. Nah, pagi ini kita sudah kedatangan narasumber, yaitu Dr. Vina Wira, spesialis anak. Beliau adalah dokter spesialis anak di Rumah Sakit Awal Bross, Ayani. Kita sahabat narasumber kita pagi ini. Pagi, dok. Sehat, dok? Sehat. Alhamdulillah. Pagi ini kita ngebahas problematika orang tua ya dok, yang punya balita, yang masalah makanannya terutama yang menyangkut tentang picky eater atau pilih-pilih makanan ya dok ya. Nah, itu banyak banget pertanyaan orang tua, sahabat Awal Bross selama ini ya dok ya. Bisa dijelaskan dok, apa itu picky eater dok? Oke. Jadi, pasti sebelum kita bahas lebih dalam, kita harus tahu artinya ya. Nah, seperti yang dari dokter Vida udah sebutkan, picky eater tuh pilih-pilih makanan. Sebenarnya kalau picky eater tuh anaknya. Tapi kalau gangguannya namanya picky eating, nama kelainannya. Jadi, picky eating kalau di Indonesia kan pilih-pilih makanan. Nah, gampangannya seperti itu memang. Nah, tapi kalau kita mau mengaplikasikannya lebih dalam, definisinya, kita harus paham dulu bahwa makanan ini kan sebenarnya punya kelompok-kelompok, ya kan. Nah, pertama itu kelompok karbohidrat. Kemudian, kelompok protein, kelompok sayur dan buah, serta kelompok susu. Nah, biasanya anak yang picky eater, dia tetap mau makan. Dia nggak tutup mulut sama sekali. Namanya aja milih ya. Jadi, dia milih salah satu dari kelompok makanan ini. Jadi, misalnya ada orang tuh bilang, aluh anaknya nggak mau makan nasi. Tapi mungkin mau kentang, gitu ya itu. Terus kemudian nggak susah banget deh kalau makan ikan, gitu ya. Tapi, ayam doyan nggak? Doyan mau, gitu. Jadi, memang dia memilih. Dia memilih makanan apa yang akan dia makan. Itulah namanya picky eater. Tapi kelainannya picky eating, gitu ya. Oke, berarti kelainannya picky eating, anaknya picky eater, gitu ya. Dan dia bukan, tidak mau buka mulut. Iya. Tapi, memilih makanan yang dia mau, gitu ya. Betul, itu hatinya. Nah, biasanya dok, ini penyebabnya apa sih dok? Anak itu bisa pilih-pilih makan. Penyebab ya. Kok dia bisa tahu ya? Iya, betul. Jadi, gini. Picky eating itu adalah merupakan suatu kondisi yang sebenarnya sangat wajar terjadi pada fase seorang anak. Kenapa? Karena setelah usia satu tahun, secara psikologis, dia udah tahu apa yang dia mau. Udah tahu apa yang dia ingini untuk dia makan, gitu. Kalau mungkin awal-awal, nih, enam bulan, apa aja yang kita sodorin, dia pasti menganggap, kan? Buka mulut, mau, gitu. Tapi, setelah dia satu tahun, tapi beberapa literatur mengatakan biasanya puncaknya memang antara dua tahun sampai sekitar 38 bulan. Nah, itu anak-anak memang sangat menunjukkan, gitu loh, bahwa dia mau nih makan yang ini, nggak mau makan yang ini. Jadi, itu secara alami psikologis anak seperti itu, gitu ya. Jadi, perlu kita pahami bahwa picky eating tidak selamanya merupakan suatu masalah, gitu. Tapi, merupakan suatu hal yang wajar, hal yang lumrah, gitu. Sama juga dengan kita, ya kan? Hari ini, aduh, bosan, ah, makan nasi ayam. Maunya makan nasi telur. Boleh nggak? Boleh, ya, gitu. Nah, itu satu penyebabnya memang seperti itu. Tapi, nggak usah khawatir. Karena periode ini akan berlalu, kok, bunda-bunda sekalian, ya. Nggak usah khawatir, gitu. Karena periode ini dikatakan akan mulai menurun, gitu, setelah usia 4,5 tahun sampai 5 tahun. Gitu. Di situ mereka akan mulai mau lagi makan, gitu. Tapi, tentu saja di dalam periode picky eating tersebut, kita sebagai orang tua, terutama ibu di sini mungkin, ya. Nah, itu memang peranannya sangat dibutuhkan, gitu. Gitu, nanti kita bahas, ya, gitu. Nah, terus penyebab yang lain adalah, biasanya nggak jauh-jauh dari pola makan keluarga, gitu. Ada orang tua, gitu, yang dia memang tidak memasukkan sayur, misalnya, ke dalam pola makannya sehari-hari. Ada, kan? Ada. Nah, jadi nggak wajib makan sayur, gitu. Tapi, kemudian hal itu dibawakan ke makanan anak. Sehingga anak ini dari kecil makan sayurnya sesekali aja. Nah, otomatis pada saat dia sudah bisa memilih, dia lebih memilih makanan yang lain. Misalnya, dia lebih memilih buah daripada memilih sayur, gitu ya. Itu juga bisa menjadi penyebab. Lalu juga bisa dari menu makanan. Jadi, kurangnya variasi makanan yang dibuat atau disajikan ke anaknya. Sehingga dia makannya itu-itu aja, gitu. Akhirnya pada saat diberikan makanan yang lain, oh dia langsung membentengi diri, nggak, nggak, gitu. Karena misalnya gini, saya kasih contoh yang gampang. Anak umur setahun, udah mau memilih makanan ini, nih, gitu sebenarnya. Tapi sama orang tuanya, dikasihnya nasi sama telur. Abis, ya kan? Aduh, mamanya happy. Siangnya, nasi telur lagi dong, ya kan? Abis lagi, mamanya happy. Malu juga, nasi telur lagi. Jadi, kan, 2-3 hari begitu terus dengan harapan sebenarnya baik, gitu. Mamanya pingin anaknya makannya habis terus. Tapi, kalau udah 2-3 hari seperti itu, kan. Bosen ya, dong? Iya, bosen, gitu. Yang tadinya makanan favorit, kan jadi nggak favorit, gitu. Sedangkan, pada saat kita ganti dengan menu yang lain, dia udah nggak doyan. Dia udah jarang mencicipi rasa yang lain. Nah, itulah yang mengakibatkan anak menjadi picky eater. Kayak istilah, nggak kenal maka nggak sayang, ya, dok, ya? Iya, betul. Jadi, memang tugas kita harus dikenalkan dengan berbagai rasa, berbagai jenis makanan. Memang PR orang tuanya harus dikenalin, nih, anaknya. Iya, betul. Supaya nanti jangan sampai ke sana, ya, dok, ya. Sampai picky eater. Betul. Nah, dok, kalau misalnya nih, orang tua, anaknya sudah mulai MPAC. Iya. Kayak udah mulai umur 7-8 bulan, gitu kan, dok. Kayaknya orang tuanya mulai mendetek, nih, anaknya kayaknya mulai memilih makanan, gitu. Kira-kira bisa nggak dong kita cegah, nih, supaya nggak nyampe jatuh ke picky eating, gitu. Oke, gitu. Jadi begini, picky eater itu atau picky eating memang jarang sekali terjadi di awal-awal MPAC. Itu sebenarnya kata kuncinya. Jadi, jarang banget memang kalau anak usia 6-7 bulan itu sudah memilih makanan sebenarnya. Karena itu tadi yang aku bilang, preferensi mereka belum, secara psikologis memang belum berkembang dengan baik, gitu, gampangannya. Sehingga, kalau memang di usia-usia awal MPAC mungkin umur 7 bulan, 8 bulan, mungkin dia belum ke arah picky eating. Tetapi orang tua harus menyadari mungkin, ya, mengenai balik lagi nih ujung-ujungnya ke feeding room sebenarnya. Bagaimana jamakan jadwal, gitu ya, terus kemudian bagaimana jumlah, gitu-gitu. Kemudian juga jenis yang harus divariasikan. Dan jangan lupa adalah tekstur. Kadang-kadang mungkin di usia 7-8 bulan itu kan golden period orang tua untuk menaikkan tekstur. Karena di situ anak udah kepingin tekstur yang lain. Jadi sebenarnya mungkin dia nggak suka bubur, lalu dia suka kriman, gitu kan. Misalnya ada crackers, gitu ya. Sebenarnya bukan dia lebih memilih crackers daripada memilih bubur pada periode itu, ya. Tetapi mungkin teksturnya, gitu. Jadi kita harus paham, gitu, mengenai kembali ke feeding room. Kadang-kadang orang tua ini kepinginnya anak tuh makan tiap 2 jam. Tiap 2 jam, tetap, tetap harus makan. Padahal anak 2 jam itu, jam dia bobok. Misalnya, mah kasih makan, kasih makan, desain anak-ngantuk gimana dong, kan. Makanya nggak mau makan, jadi boboin dulu, gitu. Mungkin ngondong-ngondong sejam, it's okay, gitu. Jadi emang kita harus kembali lagi ke anaknya, gitu, gitu. Berarti nggak harus saklet 2 jam, 2 jam, 2 jam, gitu. Iya, walaupun memang diidai sendiri memang ada pedoman-nya, gitu. Itu kan tapi hanya contoh. Tentu saja feeding room ini adalah kesenambungan antara pemberian makan dan juga kehidupan yang lain dari si anak, yaitu bermain, tidur, gitu ya, stimulasi yang lain, gitu. Jadi memang feeding room ini bukan melulus soal jadwal makan sebenarnya, kalau menurut saya. Jadi harus kita sesuaikan dengan jadwal anak yang lain, gitu. Makanya kadang-kadang orang tua bilang, kok nggak mau makan ya anaknya, gitu. Ternyata dia baru minum susu, gitu. Misalnya 250 mili, gitu, masih kenyang. Minum susu start jam 8, selesai minum susu setengah 9. Jam 10, jadi kasih snack. Ah gimana anaknya, mau makan kan kenyang, gitu. Jadi memang harus dikembalikan lagi dengan sinyal lapar dan kenyang, misalnya seperti itu. Duk, berarti tadi, apa kira-kira ini picky eating ini akan sampai umur kira-kira 5 tahun. Betul, 5 tahun. Berarti artinya orang tua nih, pada sahabat awal bros nih, yang anaknya lagi picky eating, bisa berpikir, wah anaknya nanti setelah 5 tahun nih, akan berakhir nih. Insya Allah akan berakhir ya. Jadi jangan, jangan snewen berhari-hari bisa nggak mikir kemana-mana, gitu ya dok ya. Betul, betul. Mudah-mudahan akan berakhir di 5 tahun. Ingat bapak ibu. Tapi, ya itu ada tapi-nya. Tetap harus di, ini ya dok, variasi makanannya. Harus kita tetap trigger ya dok ya. Betul, karena kalau kita biarkan, ya itu yang akan terbawa terus sampai gede. Jadi mungkin bunda-bunda sekalian, atau mungkin dokter Widya pun punya temen nih, yang dia kalau makan ikan sampai gede, memang nggak mau sama sekali. Ada yang kayak gitu, karena ya memang, begitu orang tuanya menyadari anaknya tidak doyan ikan, ya memang tidak diberikan sama sekali. Ya kan, ya tadi balik lagi gimana, sayang kalau nggak kenal gitu. Dia nggak tahu enaknya salmon dibakar misalnya, dia nggak tahu enaknya ikan dipukus gitu ya. Kan Ibu udah pernah dikenalkan. Tetap berproses, tetap berusaha, walaupun nggak mau coba lagi. Betul. Trial and error berarti ya dok ya. Betul. Nah dok, ada istilah fussy eater. Nah fussy eater ini sama dengan picky eater atau gimana nih dok? Beda ya sebenarnya. Tandanya bagus. Sebenarnya picky eating ini masuk ke gangguan makan sebenarnya secara umum. Tapi di gangguan makannya kan sebenarnya banyak ya. Ada yang picky eating, ada yang small eating, ada yang ini juga yang fussy. Nah fussy itu apa? Kalau di Indonesia kan itu si penolak makan gitu ya. Jadi anaknya memang nggak mau makan sama sekali. Bener-bener disodorin apapun, dia nggak mau. Ya kan, terus kemudian kita variasikan. Misalnya udah gini-gini juga dia tutup mulut nih gitu. Nah ini memang agak PR banget nih kalau yang ini. Mungkin kita memang harus menolak, ah ya problemnya apa. Kalau pada anak yang fussy eater gitu. Karena memang dia menolak hampir semua makanan yang mungkin kita sodorkan. Tapi tentu saja ada penyebab dan ada jalan keluar ya. Jadi nggak usah khawatir. Berarti kalau fussy eater yang benar-benar memang dia tidak tutup mulutnya. Iya, dia menolak makan. Iya, dia benar-benar nggak mau disodorin. Nggak mau sama sekali gitu. Nah dok, kenapa nih para orang tua sahabat awal berus nih kalau ketemu anaknya yang begini nih dok harus berkonsultasi ke dokter kapan? Dari awalkah atau sudah nanti-nanti gitu kapan dok? Iya, betul. Jadi kalau kita cerita tentang piki itu gitu ya. Sebenarnya yang tadi kalau kita udah paham sebenarnya kan itu bukan hal yang kelainan ya. Sebenarnya bukan hal yang sangat membahayakan anak gitu. Karena apa? Karena sebenarnya dia masih mau makan yang lain gitu. Jadi kita coba dulu nih di rumah pertama sebelum kita cari misalnya pertolongan medis gitu ya. Kita bisa usahakan dulu di rumah pertama mengenai tadi kalau memang dia tidak mau makan kentang gitu ya. Eh nggak mau makan nasi, dia hanya maunya kentang gitu. Kita boleh pelan-pelan. Yang tadinya dia kentang jadi nasi. Ada istilah yang namanya food chaining. Jadi food chaining ini sebenarnya tips and treat untuk bunda-bunda sekalian gimana caranya kita bisa mengubah jenis makanan yang satu ke makanan yang lain. Awalnya yang paling gampang begini deh. Seorang anak dia senang makan french fries. French fries itu kan bentuknya panjang ya dipotong gitu kan. Dipotong kotak-kotak memanjang. Dia nggak mau sayur sama sekali. Tapi gimana dia mau mencoba rasa sayur kalau dia belum pernah sebenarnya masukkan sayur itu ke dalam mulutnya. Udah tolak gitu ya. Nah kita coba tuh misalnya wortel kita buat kita potong-potong menjadi panjang-panjang. Seperti bentuk french fries gitu. Terus kemudian kita bumbui sedikit lalu kita kukus sampai empuk ya. Awal-awal kita sodorin, kita sodorin french fries di sampingnya ada wortel gitu. Kemudian kita mulai kenalkan. Nah dia lihat bentuknya kayak makanan favorit dia. Dia mulai tertarik nih. Dia mau nyobain satu mungkin ya kan. Ternyata pada saat dicoba oh. Ternyata si wortel ini manis. Ya kan. Nah sebelumnya dia nggak mau nyoba sama sekali dengan cara seperti itu dia mau. Nah besoknya karena dia udah misalnya mau nih nyoba si wortel yang panjang ini gitu ya. Besoknya kita bisa ganti wortelnya jadi dadu-dadu gitu. Nah karena dia lihat ih ini orang-orang kayak yang kemarin ini gitu ya. Namanya food chaining. Kita mengubah manisat si anak gitu. Yang tadinya dia nggak mau sama sekali si dadu-dadunya akhirnya dia mau. Dia mulai mencicipi. Nah besok gitu ya misalnya kita ganti lagi si dadu-dadu ini misalnya dengan model nasi. Jadi nasi dikepal dibikin bulat dimasukkan si wortel tadi ke dalam nasi yang dibulat-bulatnya kecil-kecil. Akhirnya yang tadinya hanya doyan kentang jadi mau makan nasi. Itu namanya food chaining. Kita puter dulu menu-nya. Ujung-ujungnya dari nasi sama dadu-dadu wortel yang bulat-bulat. Besok-besok kita misalnya kasih lagi teri. Kan anak-anak suka yang kriuk nih. Teri kita goreng. Kita bikin bola-bola dalamnya kecampur teri. Udah dia tenang hati kita. Besok udah makan nasi pake teri. Pake sayur juga. Pake sayur juga. Itulah food chaining. Jadi kita bisa nggak usah panik dulu gitu loh maksudku. Jadi kita bisa food chaining dulu di rumah gitu. Sambil memang variasi makanan itu sangat penting sekali. Walaupun dia nggak doyan tetep. Terus kita bisa ajak dia dalam proses penyiapan makanan. Dari belanja. Terus kemudian dari kita potong-potong tentu kita sediakan potongan sayur mungkin yang nggak terlalu tajam. Dan kita mungkin kasih awal-awal potong tahu dulu nih potong apa gitu kan. Yang lunak-lunak dan kemudian dia akan excited. Dia akan tahu yang tadi adik masa loh. Yang tadi kakak masa loh. Yuk kita makan yuk cicip yuk rasanya kayak apa. Mungkin itu akan membuat dia lebih semangat gitu loh untuk makan. Nah tapi kalau seandainya seorang picky eater ini. Bener-bener udah nggak makan sama sekali. Mungkin jumlahnya sedikit. Kemudian berat badannya tuh tidak naik dalam 2 bulan berturut-turut. Oke ayo kita ke dokter Ana. Wajib berkonsultasi ya dulu kalau saat ini. Mencari penyebabnya apa. Mencari penyebabnya apa. Jadi memang orang tua jangan panik dulu. Supaya kita bisa waras berpikir ya dok ya. Mikir supaya kita bisa mencoba variasi dulu. Ini kalau memang tidak berhasil kita butuh pertolongan. Iya dan enaknya anak-anak picky eater ini kan memang yang tadi aku bilang usianya itu udah usianya agak gede. Jadi sebenarnya kita bisa kok aja kerjasama. Kita misalnya belum pernah nyobain nih kayak kita pun misalnya nih ya kayak kita deh nggak pernah makan sashimi misalnya gitu. Disodorin gitu aduh nggak akan deh gitu. Tapi coba deh potongan kecil mungkin dicampur dengan nasi sedikit segala. Oh ternyata rasanya gak sejelek itu kok gitu. Besok-besok kita mau nyobainya. Setelah secara natural seperti itu. Akhirnya dia mau ya. Akhirnya. Tapi memang yang penting sabar ya dok dan selaten. Sabar, konsisten, selaten. Terus memang pada anak-anak picky eater ini. Ada makanan kesukaan dia ya. Itu yang harus kita keep. Jadi penurunnya kita. Jadi kalau udah variasi makanan ini itu nggak mempan juga. Oke kita memang harus keluarkan si makanan favoritnya dia dulu. Tapi nanti terus udah kenalkan aja. Jadi kenalkan. Seperti itu memang. Jadi kita memang harus tahu dia yang mau yang mana. Iya, iya. Jadi itu senjata yang terakhir gitu ya dok. Iya. Sambil memang ini deh. Membangun relasi. Jadi tadi kan kita udah cerita tentang teori medis gitu ya. Tapi jangan dilupakan adalah relasi atau hubungan antara ibu dan anak. Ibu khususnya ya. Karena biasanya kan yang ngurusin makanan apa segala macam. Kan memang ibu gitu ya. Jadi relasi antara ibu dan anak ini harus benar dulu. Karena apa? Karena anak yang picky eater. Itu sangat menguras emosi orang tua. Bener ya. Bener. Dan disini ayo ngaku gitu ya. Udah masak capek-capek. Anaknya nggak mau makan sama sekali. Beteng nggak beteng. Ya kan. Lalu dimarah lah anaknya. Uwe. Ya gitu biasa kalau ibu-ibu. Nah ini nggak boleh ya. Karena apa? Dia akan mengingat bahwa kalau makanan ini disajikan ikan gitu ya. Yang bisa disajikan sama mama. Mama pasti marah. Mama pasti marahin aku nggak. Ini akhirnya besok. Lihat ikan dia sendiri udah takut secara psikisnya dia udah trauma. Jadi kita nggak boleh buat anak trauma juga kunci. Ya. Jangan bikin anak trauma terhadap makanan. Gitu. Dan satu lagi juga yang perlu orang tua paham. Tidak ada di buku manapun yang menuliskan bahwa. Makanan yang disajikan orang tua itu wajib habis. Karena ya kan. Habis nggak habis itu adalah sepenuhnya hak anak. Anak ya? Boleh. Dua sendok lagi sayang. Sayang. Dikit lagi. Sayangnya stress mamanya stress. Itu juga harus diingat. Jadi anak punya hak untuk mau habisimakan apa enggak gitu ya. Betul. Bukan hatinya orang tua. Yang penting anaknya nyaman dulu ya dong. Betul. Memang kita harus bikin suasana yang nyaman. Dari hubungan dengan orang tua. Dan anak memang juga harus oke. Gitu ya. Duk. Kadang kan orang tua mikir nih. Anak saya lebih picky eater. Terus nanti dia pasti akan berpikir. Ampe gede enggak ya. Ampe dia dewasa enggak kebawa-bawa enggak ya. Tadi benar-benar setelah nonton ini udah agak tenang nih. Karena setelah 4,5 tahun. Itu udah mulai. Dia mau gitu ya. Ngalah lah gitu. Tanda kutip sama mamanya. Jadi sampai nanti usia 5 tahun. Itu dia udah paham gitu. Bahwa makanan ini baik gitu. Jadi. Tapi itu tadi ya. Memang harus kita usaha terus dalam priori tersebut. Sehingga nanti usia mulai masuk sekolah kan SD ya. 5-6 tahun. Dia mulai. Mulai untuk mau mencoba hal-hal yang baru. Mudah-mudahan kalau seperti itu sih. Tidak akan terbawa sampai dewasa. Sama satu lagi. Peran saudara itu penting. Jadi kalau ternyata punya saudara, abang, atau kakak gitu ya. Yang dia ini misalnya makan yang lebih doyan. Itu memang punya efek protektif nih terhadap adeknya. Misalnya yang lebih cenderung picky eating gitu kan. Nah dia lihat abangnya misalnya makan apa ya. Termasuk oke deh kalau nggak punya abang, orang tua. Itu ternyata punya efek protektor yang tadi. Mamanya makan apa, lihat hijau-hijau, lihat oren-oren gitu kan. Buah semua, ada merah, ada apa. Lama-lama dia akan tertarik gitu. Makanya di feeding rose itu juga sebenarnya nggak yang harus duduk-duk di korsit makan sebenarnya ya kan. Nyakuk sekalian di lempet feeding rose karena kadang-kadang ayo kita kadang-kadang pun. Mesti duduk. Anak itu duduk misalnya di korsit di samping kita gitu loh. Di meja, jadi dia lihat isi piring mamanya, dia lihat isi piring papanya, ya kan abangnya atau kakaknya kalau ada. Jadi nanti pasti deh dia akan lihat itu apa sih gitu kok hijau-hijau. Dia tertarik akan mencoba salur. Itu juga tips ya untuk menghadapi anak-anak yang picky eater. Ajak makan bareng. Jadi secara tidak langsung, ngajak dia pengen tahu ini apa. Melihat isi piring orang di sekitarnya. Orang ternyata, oh ini mama makan ini, papa makan ini. Kayaknya enak gitu ya. Ah iya, betul. Ada kayak contohnya nih pasien kumi ya, dia umurnya masih 1 tahun 6 bulan gitu. Udah mulai ya sebenarnya kepingin gitu. Jadi dikasih makan makanan yang dia gitu, yang punya ya dia, dipiringnya dia gak doyan. Suatu saat dia lihat mamanya makan ayam goreng di pentungan gitu ya. Wah penasaran lihat bentuknya. Karena biasanya selama ini ayamnya dipotong-potong kecil. Dia lihat modelnya kayak pentungan gitu dia, ih dia tertarik kan. Lalu kemudian dia ambil, dia cicip. Ternyata dia gigit-gigit dia makan-makan habis. Nah, itu loh. Ternyata dia bukan yang gak mau makan nih. Dia bukan yang gak mau makan ayam. Ternyata bentuknya. Gitu, itu juga bisa. Berarti bentuk juga menentukan. Banget banget, banget iya. Berarti ya memang kita para orang tua harus banyak belajar, banyak sabar. Sehingga kita bisa, ini ya dok, lebih berpikir bagaimana cara anak kita bisa kita variasikan makan. Dan akhirnya dia bisa makan seperti normal. Semper, kayak orang yang lain tidak pikir. Iya, betul. Aduh dok, banyak sekali nih ilmu pagi ini yang kami dapat nih dok, dari dokter. Tentang pikir-pikir. Jadi mudah-mudahan bisa membawa manfaat buat sahabat awal bros semua. Para orang tua yang masih bingung nih di luar sana anaknya lagi picky eating. Mudah-mudahan ini terjawab dan membantu. Dan juga dok, kalau seandainya nih dok, sahabat awal bros mau berkonsultasi sama dokter tentang picky eater. Ataupun tentang kesehatan anak. Bisa ketemu dokter Vina. Dimana dan kapan dok? Oke, jadi saya berpartek itu setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sampai 19 di awal bros Ahmad Yani. Kemudian jam 19 sampai jam 21 di awal bros Panang. Oke, berarti teman sahabat awal bros yang ingin konsultasi dengan dokter Vina. Ini saat daftar ke rumah sakit awal bros. Sepertinya Senin sampai Jumat jam 16 sampai jam 19 ya dok. Di awal bros Ayani. Dan selanjutnya di awal bros Panang. Oke dok, terima kasih banyak atas ilmu pagi-pagi ini dok. Sampai ketemu di kesempatan dan bahasan yang lain ya dok ya. Pasti, pasti. Oke baik, kita akhiri morning. Ka'fi pada pagi hari ini. Rumah sakit awal bros Ayani. Care and cure. Bye bye. Abito. selamat menikmati